Beralih ke berita lain, pemirsa sejumlah organisasi aliansi mahasiswa di Kabupaten Polewalimandar, Sulawesi Barat menggelar deklarasi menolak people power. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII juga diikuti beberapa organisasi mahasiswa lainnya. Deklarasi tolak people power oleh perwakilan organisasi mahasiswa ini digelar di Cafe Naabol, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Sejumlah organisasi mahasiswa terdiri dari PMII, GMKI, GMNI, HMI, serta puluhan kadar organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan hadir dalam acara ini. Deklarasi ditandai dengan pembacaan petisi dan pernyataan sikap dari para peserta yang hadir. Ketua Umum PMII, Cabang Polman, Sabri menyampaikan deklarasi ini untuk menolak people power. Dalam petisi yang dibacakan mahasiswa tersebut, aliansi mahasiswa Polewali Mandar mendukung KPU dan Bawaslu dalam menjalankan demokrasi di Indonesia, juga memberikan support kepada aparat keamanan, TNI dan Polri yang mengamankan jalannya proses pemilu. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan persi deklarasi damai terkait masalah penolakan people power yang akan dilaksanakan. Dilakukan oleh beberapa umum yang mungkin merasa ada disurangi lah. Jadi kami di sini selalu bergabung-gabung kemahasiswaan, dan setengah pembacaan, ingin mengatakan kepada masyarakat pahasannya, people power ini adalah sesuatu yang mampu berusaha negara kita. Jadi kita ingin beri deklarasi untuk menolak yang namanya people power ini. Mewakili organisasi kemahasiswaan, Sabri mengajak seluruh lapisan masyarakat menolak people power. Dengan alasan, akan terjadi dampak negatif mulai dari perang saudara, agama, suku, dan bisa merusak negara Indonesia serta tidak ikut dalam aksi tersebut. Bahkan Ketua PMII Cabang Polewali Mandar juga akan menyampaikan kepada seluruh kader agar tidak terlibat dalam aksi people power. Di akhir acara, aliansi mahasiswa berharap agar tidak ada pergerakan yang menonjol pada tanggal 22 Mei mendatang. Kegiatan tersebut ditutup dengan menggelar doa bersama agar negara Indonesia bisa tetap aman dan damai. Acara lalu dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Dari Polewali Mandar, Husir Sainal melaporkan.